Halo Bapak Ibu dan Jemaat Yang Terkasih dan Saudaraku semua Kiranya kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh dengan sukacita dalam hati kita masing-masing Nah hari ini saya hendak bicara mengenai kritik dan lebih khususnya lagi yang saya sebut dengan Generous Critic, ya ini sebenarnya bukan bahasa saya namun sudah beberapa orang yang memakainya Ketika seseorang dikritik tidak jarang ada perasaan mungkin marah, mungkin gak seneng Mungkin ini orang kok ngomongnya pedes banget sih dan sebagainya Walaupun mungkin yang dikatakan benar Sehingga penerimaan orang akan sebuah kritik terkadang menjadi suatu pekerjaan yang tidak mudah Kita perlu mengakui bahwa apa yang saya lakukan belum cukup baik Apa yang saya lakukan belum terlalu benar katakan demikian Dan perlu peningkatan artinya sudah capek, waduh ternyata masih belum bagus juga gitu ya Rasanya gimana gitu dalam hati Nah di sisi yang lain, orang yang memberi kritik pun juga perlu belajar Kenapa? Karena saya percaya setiap orang yang mengkritik itu sebetulnya punya hati terhadap orang yang dikritik Bahwa saya peduli terhadap kamu sehingga saya mau berlah-lah menulis, mengatakan, menyampaikan ini kepadamu Kalau enggak mah ya bodo amat gitu ya Mau seserah kamu mau jungkir balik juga enggak apa-apa Tapi saya peduli sehingga saya memberi kritikan ini kepadamu Nah yang tidak dan jarang kita sadari bahwa ketika orang mempunyai hati terhadap yang lain sehingga memberi kritik Tujuan kita adalah mengubah dan bukan sekedar mengeluarkan kata-kata Tujuan kita adalah memberi semangat namun juga mendorong sebuah perubahan Sehingga mengeluarkan kata-kata tidak cukup Kita juga perlu belajar bagaimana supaya kata-kata itu bisa diterima dengan baik Dan dengan demikian dia bisa bertumbuh juga dengan baik Nah generis kritik juga bicara mengenai hal itu sebetulnya Sehingga kritik bukan sekedar memperlihatkan kesalahan Bukan Bukan sekedar memperlihatkan kekurangan Bukan juga Namun dia pertama-tama adalah menempatkan diri kita ke dalam konteks dia Kita menempatkan hidupan kita dalam konteks mereka Sehingga dengan demikian kritik yang keluar adalah kritik yang murah hati Bahwa aku menyedari kamu sudah ini itu Kamu berangkat dari konteks seperti ini Tapi rasanya kalau ini dibuat seperti ini gitu ya Lebih bagus deh Nah contohnya gitu Generis kritik dimulai dari sebuah tindakan Menempatkan diri kita dalam kehidupan atau konteks orang yang sedang kita kritik Membangun empati bahkan simpati dalam kehidupan kita Generis kritik juga bukan sekedar menunjukkan kesalahan namun di sisi yang lain Kemudian kritik itu menjadi satu tindakan nyata Bahwa saya mau menolong kamu Bahwa aku tahu kamu sudah ada konteks yang sulit Dalam kondisi yang sulit dengan demikian Yuk sama-sama kita bergerak menuju sebuah perubahan yang lebih baik Dan bukankah itu adalah natur sifat alami dari sebuah persekutuan Kita berjalan bersama beriringan dalam sebuah ikatan cinta kasih Sudara ku semua kitab Amsal juga mengatakan yang kurang lebih sama tentang kritik Dia katakan demikian Dalam Amsal 27 ayat 5 dan 6 Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi Seorang kawan memukul dengan maksud baik Tapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah Mungkin ada benarnya juga gitu ya Orang yang cuma wah bagus, baik, nge-nge Mungkin maksudnya tidak mau menyakiti perasaan Namun sebetulnya Dengan cara yang sama kita membiarkan kesalahan Tentu maksud Amsal tidak mengatakan bahwa Kalau kita tidak mengkritik berarti kita seperti seorang lawan yang mencium berlimpah-limpah Tidak Tapi ketika seseorang kawan, seorang kawan memberikan sebuah masukan Itu sebetulnya adalah sebuah cara dia Untuk menunjukkan, mengajak, dan bersama-sama berjalan dalam sebuah pertumbuhan yang baru Junius kritik dari Kacamata Amsal juga bicara bagaimana teguran tidak sekedar sebagai sebuah Sapaan yang keras Teguran bukan sekedar sebagai sebuah kalimat demi kalimat Yang memperlihatkan kelemahan Namun yang ketiga ini adalah ajakkan Untuk bisa mencapai titik yang lebih baik Mencapai titik yang lebih baik Bukankah itu keinginan semua orang Bertumbuh dan bertumbuh dan bertumbuh Nah saudara kasih pada saat-saat ini Kita juga tidak pernah lepas dari memberi atau menerima kritik Dan kadang-kadang Dalam konteks pandemi ini Ketika bahasa dan komunikasi yang kita lakukan Hanyalah terbatas pada whatsapp atau telepon Kita perlu berhati-hati dan benar-benar menerapkan generis kritik ini Kenapa? Karena tidak jarang kalimat demi kalimat bisa salah dimengerti Ketika diketik dengan kalimat yang tidak tepat Atau dibaca dengan perasaan yang tidak tepat Kita perlu berhati-hati karena di masa pandemi ini Mungkin saja kita sudah capek Kita mungkin lelah, kurang piknik gitu ya Kurang liburan, kurang jalan-jalan Kita perlu berhati-hati agar kritik yang kita berikan Yang kita sampaikan Benar-benar membangun Dan bukan sekedar menyatakan kesalahan Sehingga dengan demikian ada perubahan yang nyata Saya bersyukur bahwa tempat dimana saya melayani Giga Cepamulang Boleh senantiasa menunjukkan bagaimana orang-orang yang setia memberi kritik Memberi masukan dengan harapan ada perubahan Dengan cara-cara yang tepat dan saya percaya Kita semua boleh terus mengusahakan hal yang sama Malah di masa-masa pandemi ini kita saling menguatkan Saling memberi masukan, memberi kritik Namun di saat yang sama memberi kekuatan Untuk terus mengubah dan memperbaiki Apapun itu yang sedang kita kritik Sehingga dengan demikian kehidupan menjadi lebih baik Ingatlah kita kawan bagi sesama kita Dan sebagai seorang kawan kita gak bisa berdiam diri Ketika sahabat kita, orang yang kita sayangi Berjalan mungkin menjauh daripada Tuhan Berjalan mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan Melakukan sesuatu mungkin tidak tepat Kita gak bisa berdiam diri Berikanlah masukan, berikanlah kritik Namun kritik yang jenres atau kritik yang murah hati Selamat berefleksi, mari kita berdoa Tapi kiranya Bapak Ibu boleh berdoa Dan saudaraku boleh berdoa secara pribadi terlebih dahulu Nanti akan tertutup dalam sebuah doa bersama-sama Silahkan Mari kita berdoa Ya Tuhan, sebagai sebuah persekutuan Sudah menjadi tugas kami untuk saling mengingatkan Memberi masukan, memberi kekuatan Dan itu terus kami lakukan dalam kehidupan persekutuan yang masing-masing Dalam kehidupan keluarga kami masing-masing Namun tidak jarang kritik yang kami berikan Berlalu karena kata-kata yang mungkin tidak tepat Jadikanlah kami ya Tuhan Orang-orang yang penuh dengan hikmat Sehingga dengan demikian Kritik yang kami berikan pun juga boleh membangun dan mengubah Kehidupan banyak orang Dimulai dari sikap kami Menempatkan diri dalam konteks sahabat kami Dalam konteks sahabat sepersekutuan kami Sehingga dengan demikian Bukan sekedar kata demi kata Namun sebagai sebuah ajakan Untuk mengubah, berubah, memperbaiki, bertumbuh Dalam iman bersama dengan engkau saja Terima kasih ya Tuhan Amin Setelah aku, mari kita saling memberi masukan Memberi kritik Kritik yang generous Atau kritik yang murah hati Sehingga dengan demikian Kehidupan persekutuan boleh semakin memperbangun Kehidupan keluarga semakin indah Dan semakin hangat dalam Kristus Yesus saja Tuhan memberkati kita semua Amin